Intro Back to my channel, nama aku Cleo Putri Dan hari ini aku mau bikin review Tentang foundation lagi Tapi kali ini foundationnya tuh murah banget Di bawah 50 ribu Harganya, ya aku mau review Foundationnya Wardah, yang Lightening Liquid Foundation, selain foundationnya Juga aku mau nge-review Concealernya juga Nah, untuk foundationnya sendiri Aku beli secara online Di Shopee, terus aku ngeliat Ada toko yang jual foundationnya tuh murah banget Buat kalian yang penasaran Banget nih sama foundation ini Just keep on watching Nah, sebelum mencoba produknya Aku akan kasih tau ke kalian dulu Detail produknya itu seperti apa Jadi foundation ini tuh, netonya tuh Cuman 25ml, kecil banget Ini kalo misalnya aku bandingin sama Primer aku yang makeover Kira-kira bentuknya hampir sama Ini compact banget Kalo misalnya kalian perluin Untuk di bawah traveling Dan disini aku pake yang nomor 4 Yaitu natural Jadi kalo misalnya aku liat di Shopee Itu dia ada 4 warna Yang pertama itu light beige Yang kedua itu beige Yang ketiga ivory Dan yang keempat itu natural Nah, karena aku belinya di Shopee Jadi harganya tuh kayak lebih murah gitu Harga aslinya tuh Kalo aku liat disini tuh Rp46.000 Tapi aku beli di harga Rp35.420 Jadi beneran murah banget Sepintas aku kayak Nggak nyangka kalo ini tuh foundation Karena dari packagingnya aja Ngingetin aku sama BB cream banget Nah, disini claimnya Dia itu mempunyai natural matte finish Terus dia juga punya SPF 30 PA++ Terus juga dia katanya 12 jam Long lasting formula Dan dia juga mempunyai kandungan oil absorber Itu untuk bantu menyerap minyak secara optimal Dan juga dia punya vitamin E Itu membantu menjaga kelembapan di kulit Dan yang paling penting Dia claimnya itu mempunyai formula yang non-comedogenic Nah, sekarang kita langsung aja coba Jadi bentuknya tuh kayak gini Persis banget Sama primer makeover yang aku tadi tunjukin Bentuknya kayak tube gini Dan kekurangan tube kayak gini tuh Dia kayak Beleber gitu Produknya Dan bisa kalian lihat Disini dia lumayan cair banget Produknya bener-bener cair Aku yakin di kulit aku pasti akan sedikit lebih terang Dan agak sedikit greys Sepertinya akan seperti itu Tapi kita lihat aja kayak gimana Teksturnya ringan banget Dan Dia tuh ada wanginya gitu Aku gak terlalu suka foundation atau base yang ada wanginya kayak gini Tapi wanginya masih bisa aku toleransi Karena ada beberapa base dari produk lokal yang wanginya itu bikin aku pusing gitu Contohnya adalah Cushionnya La Tulip Itu wanginya tuh ampe bikin aku pusing So far ini Wanginya gak separah itu Tapi Menurut aku masih agak sedikit wanginya Jadi buat kalian yang sensitif sama produk yang mengandung wangi-wangian Mungkin produk ini gak terlalu cocok buat kalian Jujur ini teksturnya cair banget Dan beneran teksturnya tuh ngingetin aku sama kayak bebek krim Cuman dia emang lebih kayak nge-cover gitu loh Aku akan pakai di sebelah muka aku dulu Biar bisa kalian lihat warnanya kayak gimana di kulit aku Aku gak tau di video keliatan apa enggak Tapi yang jelas Aku ngeliatnya ini lebih terang daripada warna kulit aku Formulanya beneran ringan banget Dan teksturnya cair Udah gitu Menurut aku coveragenya itu lebih ke light dibandingkan medium coverage Jadi Beneran ngingetin aku sama bebek krim banget Cuman kalau bebek krim kan dia lebih light lagi Ini kayak di tengah-tengah gitu antara bebek krim sama foundation Mungkin itu sebabnya mereka bilang natural matte finish Karena memang finishnya natural Tapi menurut aku Ini gak terlalu matte Kalau menurut aku yang matte banget itu tuh Kayak foundationnya Maybelline Superstay itu matte banget Dan menurut aku foundationnya itu lebih ke satin finish di kulit aku Sekarang aku akan apply ke bagian sisi satunya Ini setelah satu layer pemakaian foundationnya di kulit aku Bener memang dia hasilnya natural Tapi seperti yang aku bilang tadi dia gak terlalu matte di muka aku Menurut aku ini lebih ke satin finish Udah gitu coveragenya juga light banget Aku akan build lagi coveragenya aku pengen lihat apakah dia akan meningkat dari light to medium atau enggak Terus yang aku rasain dari aku pakai tempelin ke muka foundationnya ini tuh kayak agak sedikit sensasi dingin Aku gak tau apa formula di foundation ini tuh ada alkoholnya atau enggak Tapi aku bisa ngerasain agak sedikit dingin-dingin gitu di kulit aku Nah setelah pakai 2-3 layer Menurut aku foundation ini lebih ke light to medium coverage Jadi kalian bisa build up banget Untuk warnanya beneran aku gak terlalu suka sama warnanya Karena masih bikin muka aku tuh kelihatan putih Dan aku yakin ini pastinya akan oxidize dan akan jadi grey yeast di muka aku Untuk warnanya masih kelihatan putih di muka aku Tapi nanti aku akan akalin pakai bedak yang akan bikin warna kulit aku agak sedikit tone down Jadi nanti bisa menyeimbangin foundation yang keputihan ini Karena aku pribadi lebih suka pakai foundation yang sama banget sama kayak warna kulit aku Dibandingkan foundation yang warnanya lebih terang dari kulit aku Kalau misalnya kalian pengen tampilan yang lebih natural kalian bisa pakai satu layer aja Tapi kalau misalnya kalian punya bekas jerawat kayak aku Kalian butuh beberapa layer foundation ini untuk nutupin beberapa bekas jerawat di muka kalian Aku sendiri tadi pakai 2-3 layer foundationnya Dan baru bekas jerawat aku tuh lumayan tersamarkan Nah selain foundationnya mereka juga ngeluarin concealernya Dan untuk concealernya mereka punya 2 warna Yang pertama itu light Yang kedua itu beige Dan of course aku ngambil concealer yang paling gelap Yaitu nomor 2 yang beige Harganya dari concealer ini tuh aku beli di harga Rp29.700 setelah diskaun Harga aslinya itu adalah Rp38.000 which is itu murah banget Nah untuk tekstur concealernya ini menurut aku lebih sedikit agak cair dibandingkan concealer pada umumnya Nah untuk concealernya itu mereka mengklaim kalau misalnya coveragenya itu medium to high coverage Dan concealer ini juga tahan lama hingga 12 jam Oil absorber juga Non comedogenic juga Dan ini cocok untuk all skin type Nah seperti di video sebelumnya sebenernya aku kurang suka pakai concealer Cuman aku pengen tau formulanya kayak gimana Jadi sekarang kita cobain aja Nah untuk concealernya kalian bisa lihat masih agak keterangan di muka aku Dan begitu produknya kena ke kulit aku Dia juga sama kayak foundationnya Ada kayak sensasi dingin-dinginnya Formulanya of course lebih tik dibandingkan foundationnya Nah ini aku udah selesai ngeblend concealernya Menurut aku concealernya itu ngeblendnya tuh gampang banget Formulanya enak Tapi sayangnya warnanya masih agak sedikit keputihan di kulit aku Ini aku pakai concealernya itu satu layer Dan memang aku akuin coveragenya itu medium Kalau misalnya kalian pengen lebih coverage lagi Kalian bisa timpa lagi Bisa tambahin lagi Tapi so far aku akan pakai satu layer aja Karena warnanya cukup beda sama kulit aku Aku nggak mau kulit aku kayak kelihatan belang-belang gitu Oh iya aku sampai lupa bilang Kulit aku itu kalau misalnya kalian mau bandingin Sawo matangnya seberapa Kulit aku itu di range Maybelline Superstay Yang 312 Golden itu tuh udah paling pas di muka aku Itu buat referensi kalian Kalau misalnya kalian itu bingung Warna aku tuh sawo matangnya segimana Nah abis ini aku akan balik lagi ke kalian Sekarang aku mau selesaiin makeupnya dulu Nah ini aku udah selesai makeupan semuanya So far kebantu banget foundationnya sama bedak yang tadi aku pakai Dia lebih agak sedikit tone down sedikit Jadi nggak terlalu kelihatan putih Tapi in real life aku mau bisa ngeliat Muka aku agak sedikit grey Sedikit aja sih tapi Tapi so far sih masih oke lah Untuk foundation seharga 35.000 rupiah Menurut aku ini coveragenya lumayan oke Buat kalian yang nyari foundation yang dipakai sehari-hari Dan coveragenya lumayan oke Kalian bisa pakai Wardah ini Karena untuk ukuran 35.000 ini lumayan banget menurut aku Walaupun untuk kulit sawo matang kayak aku Warna foundationnya lumayan agak sedikit tricky Karena nggak sesuai sama kulit aku sedikit Dan range warnanya sayang banget ya Cuman 4 doang Seandainya bisa lebih banyak lagi Menurut aku foundation ini bakalan banyak dipakai sama semua orang Nah guys ini setelah 4 jam kemudian Tadinya tuh aku nggak niat untuk weird test Untuk foundation ini Cuman karena tadi tuh ada tukang di rumah Dan aku harus beberes setelah dia selesai Jadi kayak ketunda gitu bikin videonya Terus kan juga berisik gitu kan Jadi aku berhenti sebentar Nggak kerasa udah 4 jam kemudian Menurut aku hasilnya nggak jelek-jelek banget ya Dan untuk ukuran foundation 35.000 4 jam dipakai Ini udah lumayan bagus banget menurut aku Walaupun ya Memang di daerah T-Zone Minyak-minyaknya udah mulai agak keluar Tadi aku juga keringetan Karena aku kan beberes rumah Kayak nyapu ngepel gitu Dan so far makeup aku masih tahan lama Jadi untuk ukuran foundation 35.000 Aku rekomenin ke kalian untuk coba Walaupun memang untuk range-nya itu Seperti yang aku bilang di awal tadi Agak sedikit Untuk ukuran kulit Indonesia Jadi kalau misalnya kalian nggak yakin Sama warna shade-nya Kalian bisa beli 2 warna foundation yang berbeda Tapi kalau kulit kalian lebih gelap dari aku Kayaknya emang nggak bisa pakai foundation ini Kecuali kalian campur lagi sama foundation yang lebih gelap Aku nggak expect kalau foundation ini tuh Beneran tahan lama ya Karena harganya murah banget Nah untuk di bagian T-Zone Itu bagian hidung aku tuh udah mulai Lipatan-lipatan dia tuh udah mulai kayak hilang Padahal aku tadi nggak ngecek-ngecek Bagian T-Zone aku Tapi dia udah kayak berminyak dan hilang gitu Tapi seperti yang aku bilang Ini foundation 35 ribu Menurut aku udah bagus banget untuk ukuran foundation 35 ribu Nah segitu dulu aja review aku mengenai foundation ini Semoga review aku membantu kalian untuk memutuskan Cobain atau nggak foundation terbarunya dari Wardah Makasih kalian udah nonton video ini sampai akhir Jangan lupa kalian komen Kira-kira aku harus buat video apa lagi buat kalian Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya ya